om, ini ada Mitsubishi baru nih om X-Force X-Force itu apa? polisi ya? gak tau deh, kayaknya bukan elektrik deh putih om ya? putih banget semuanya putih ya? bersih om? yang ini ya? bagus om? yang ini ya? om, kayaknya ini sekelas WR-V deh, soalnya ukurannya mirip deh ini Ultimate Honda, Honda, WR-V, ukurannya kecil lagi nih kayaknya cuma dulu eh, putih ya, kayaknya putih ya? iya putih silver bagus ya? iya putih silver bagus om memang kalau putih ketemu silver itu gak pernah salah om iya, silpernya silver agak gimana gitu? dia punya tekukan bodinya bagus om tekukan bodinya bener ya? bener selamat menikmati menikmati Jonny, Jonny, teman-teman saya hari ini kita mau nemenin Sultan Anang, belanja mobil belanja mobil ya jadi kita lagi nyampe di Gias, kita mau liat-liat BMW dulu nih pertama kali nyampe, kita langsung ke stand-nya BMW buat apa BMW? mau liat-liat aja, buat memikat wanita buat memikat wanita jadi, Habib, hari ini Habibi mau belanja? iya, dari Dubai aneh mau belanja, belanja di sini belanja apa? belanja mobil-mobil ya, budget 2 juta lah 2 juta? 2 juta real? 2 juta real? real, for real apa yang Sultan kira-kira naksir hari ini? yang paling eye-catching dari saya M2 kok kok M2? tapi bukanya lucu ya? bukanya lucu maksudnya grillnya, dia jadi gini yang M2 sebelumnya, M3 kan dia punya grill yang panjang nah, dia sekarang grillnya lebih lampunya juga beda Jon, sama M3 ya bedalah, dia kan M2 lebih apa ya? dari grillnya udah jauh, udah beda semua kayaknya bener-bener saya Beb, kamu duduk nggak muat? kesempitan? kesempitan? nah, coba duduk oke temen-temen, jadi gias yang kali ini tuh seru jadi ada puluhan mobil yang model baru datang betul dibandingkan yang tahun lalu, tahun ini tuh mobil barunya banyak ya? jauh lebih banyak Jon dan kita hari ini pengen lihat CR-V baru? iya alphard baru? betul lexus LM baru? boleh sama Ioniq 6 kita kira ada yang kita SPK-in nggak Jon? ee.. kita lihat aja nanti kita lihat nanti aja karena ini masih panjang, dan kita juga mau mampir ke stand dan salah satu peredam yang bagus, apa? noise kill noise kill, oke kita kill aja ya? iya, kita kill aja pakai noise kill oke, kill the noise oke, coba duduk dulu, Nang silahkan cobain sini tasnya aku bawain, Nang boleh sultan kita mau nyobain, ayo sini ya om aja om ini lagi di dudukin orang dulu bentar oh nggak apa-apa sultan nggak apa-apa oh di kunci, sultan nggak bisa boleh cuma bisa dari kan Jon ah iya Jonny, Jonny, Jonny halo om kita nggak mau nyoba lihat-lihat yang elektriknya boleh ya, ayo bener juga tuh oh karena ini seri 4, Nang seri 4 kurang seri 4 ini lebih.. lebih gede dari seri M2 coba, Nang menurutkan aduh sultan kita bukan main uh nah, posisinya enak, Nang? posisinya agak sempit, Jon agak sempit ya? jadi memang Nang harus naik SUV ya? listrik kali ya? kita coba listrik ya, Lia yang mana? lihat di belakang, Jon boleh, silahkan, ayo aduh tournya susah, Jon iya, nggak nggak cocok ya kita cocoknya naik Inopa Inopa iya ayo oh ini dia nih nah ini jalan yang baru nih Jon iX, iya iX ini yang katanya punya duit 6,6 miliar ya? iya betul gila, keren ya teman-teman lihat nih bodinya, keren banget jadi ini udah full electric, dia punya grill, udah nggak ada bolong-bolong lagi karena dia tidak memerlukan udara masuk ke dalam mesin mesinnya udah full electric ya? betul, udah full electric Jon enak, lihat Nang ayo sama papa oh, dia kacanya juga sudah frameless frameless nggak? frameless ya? iya oh iya iya bener Jon oh tapi dia nggak vacuum door wah harus dibanting juga ya? keren banget, keren sekali dalamnya gila gila Jon gila gila teman-teman oh iya, sekedar informasi ya Nang kalau misalkan datang ke sini, beli tiketnya itu harus online beli online ya? beli online itu lebih murah Rp 20.000, kan lumayan Rp 20.000 bisa beli rokok ya kalau, kalau weekday itu gocap ya? 20.000 ya? weekday itu gocap, beli online kalau weekend? weekend itu.. cepet kalau nggak salah dia kok gue kurang tau juga ya? kalau nggak cepet gue nggak datang pas weekend tapi kita sampai hari ini gimana? lu pengen mobil apa? mau liat stand lain aja? iya stand lain lah kita kurang cocok ya? iya budgetnya kurang ini Jon iya, berlalu over budget Jon 2 juta kalau punya 2 juta food court aja lah ya iya iya, let's go ade seri 5 nih berapa ya? 2 miliar lebih jadi Ken apa BMW yang lu kira-kira naksin hari ini? nggak, bener ini yang Ikeci buat lu seri 530i weekend warnanya.. warnanya biru biru, tapi lebih ke arah hitam-hitam gitu ya? iya kita lihat di sini standnya Mini sama si.. ini sama sama cakep-cakep halo Nanang hehehehe weekend Jon iya dong harus punya Teng satu saat nanti Teng iya, halo 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 Ivan Gregorius Ivan dari BMW Serpong iya, sebetul jadi, lu jatahnya jaga di sini tiap hari? kebetulan bisa menyesuaikan kalau ada janji oh oke, BMW apa yang paling jadi center of potential di tahun ini? di tahun ini kita kebetulan lagi ada X1 karena model baru terus juga ada seri 7 dan BMW electric kita, iX kalau X1 itu start from berapa on the roadnya? dia hanya satu tipe 970 juta 970 juta, udah on the road? udah on the road kalau yang iX itu paling mahal ya? iX itu bukan yang paling mahal tapi untuk electric iya dia di 2428 2,428 full electric full electric yang 6 miliar lebih itu yang mana? 6 miliar itu yang X7 oh X7 yang electric iya kita bilangnya sih itu the pure XM gitu sih the pure baru nih gitu berapa horsepower? itu sih di agak besar ya om ya di range-nya supercar oh gila ya kenceng ya? yoi, torsinya oke siap, buat temen-temen yang lagi nonton vlog kalau mau BMW bisa janjian aja langsung sama Mbak Rifat, terima kasih ya siap, terima kasih om siap aja terima kasih bang terima kasih ya siap, enjoy selamat ya terima kasih ya no skill ya ini perdam Jon perdam terbaik, apa? perdam mobil, kalau perdam amarah mah astagfirullah, kamu wawancara sama SPG-nya dong gak ditawarin, gak ditawarin, gue gak ditawarin, wah ayo udah, gue marah ini, gue marah jadi kita mau beli perdam, apa? mau beli perdam dong, udah, cuman gak full, oh lu mau fullin, ya mau fullin jadi ini di nonskill ada banyak tuh, ada NK03, NK48, nah yang biasa kita pakai di custom NK48 tapi kalau misalkan biasanya mereka mau yang lebih premium, biasanya pakai NK80IR, nah ini yang baru nih, yang motomobi nih, kita lihat tuh, yuk sebenarnya dia sama ya, cuman bedanya ada logo omobinya aja nih, ntar kita bikin nanang, nanang soundproof, ya kan permisi, mau nanya tentang ini bisa, ha, gak tau ya, gak tau Koko, gak tau di nombanya ini doang yang tau nih, nah ini aja, lagi ada promo apa untuk sekarang? nah untuk, nah kita hadir di gias ini, noise kill, baru-baru perdana ya? iya, baru-baru belum ada ya? belum ada, kalau noise kill, di tahun ini kita ada promo spesial, dan ada launching produk yang ini, NK80IR oke, ini bedanya apa? iya, nah ini kita konsepnya dibuat untuk mobil yang pengen pasang perdam, tapi gak mau berat ya oh, dibanding NK48 beratnya berapa persen? nah NK48 itu kan sekitar 1,2 ya per lembar? per lembarnya, ini cuman 7 ons, 7 ons, berarti kurang lebih, iya, bedanya lumayan ya? iya, tadi kan konsepnya kita, orang pasang perdam ini, terlalu berat biasanya, iya, bilang kok jadi berat gitu, ini enggak, dengan tingkat ke kedapannya, sama? lebih bagus juga, lebih bagus, harganya? harganya pasti lebih, ha, 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 ha gua dikasih komparasi gak harganya? boleh, nah, untuk yang biasa, sekitar... NK48 deh, contoh ya, contoh NK48 kan sekitar 140an ya, nah, per lembar nah, ini sekitar 100, apa, 250an ya? 250 ribu? oh, lumayan ya bedanya ya? lumayan, iya tapi, dengan harga segitu, ya kita dapat plusnya, benefitnya lebih, iya, iya, ini om? ini om Lukas? eh, oh iya, ini om? kalau mobil demonya pakai elektrik, emang bisik elektrik? elektrik ya, nah, gimana? ini nih, nah, ini tricky nih? iya, 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 mengapa kita demo mobil elektrik? karena kita keluarkan satu produk terbaru, tadi yang udah diceritain ya? iya, kalau masuk air ya? iya, kalau masuk air, itu dibanding produk lain, lebih ringan om? hanya 0,7, 0,7, iya, itu teringan, ya, teringan dikasihnya, tapi harganya mahal? nggak mahal om, bahal itu, ya, relatif lah jadi ada promo apa? kalau dimilai di sini? nah, boleh kita masukkan duduk duduk disini, nak, kan lu cuma punya budget 2 juta, ya, budget lu buat peredam aja iya, iya, duduk duduk boleh tuh, boleh kesini, makinakan obuk-obuk santai oke, terus lanjut, iya, kita ngomongin budget 2 jutanya dulu Nah, produk kita yang baru ya, karena kebutuhan pasar nih Om gitu kan, mobil elektrik, semalagi kalau udah kelihatan, kita mencoba nih gitu kan, mengisi ciruk pasar itu gitu kan, dimana keinginan konsumen, khususnya yang penggemar mobil listrik gitu kan, akhir-akhir ini mereka mengeluh nih, saya pasang produk meredam, tapi berat, berat, efisiensi di baterai, nah noise skill gitu, keluarin produk terbaru, produknya pasti lebih ringan, tapi tidak mengurangi efektivitas dia dalam meredam seperti itu. Bedanya apa namanya Motomobili Soundroof nih? Motomobili Soundroof ini, itu cuma sebenarnya labelnya aja? Label juga enggak Om gitu kan. Enggak, samanya sama NK berapa? Setaranya? Motomobili Soundroof ini, salah-salahnya NK 48 ya, tapi dia lebih ringan Om. Oh dia lebih ringan? Lebih ringan. Tapi gak seringan NK 48 ya? Iya, karena Motomobili, omnya bilang gini nih ya, saya suka snap, tapi ingin menjako semua kalangan. Makanya kita keluarkan produk Motomobili Soundroof ini kan, supaya harganya lebih bisa diterima. Kalau saya beda, saya suka uang, jadi saya suka yang irit. Nah, kalau menurut Om Lukas, yang paling irit budget pakai yang NK berapa? Untuk saat itu tuh, Otomobili Soundroof ini. Lagi promo? Lagi promo. Per lembarnya kena berapa? Per lembarnya dia 110 ribu. 110 ribu? Oh, lebih murah dari si NK 48 ya? Tapi lebih bagus? Apanya? Lebih bagus? Pastinya Om. Limited stock doang? Lebih bagus adalah artinya dia lebih ringan. Cuma keluar pas gias atau? Oh enggak. Selamanya ada? Selamanya ada. Otomobili Soundroof. Iya, seperti itu. Tapi setara itu Om NK 48 itu setara? Setara. Oh, setara. Setara. Tapi lebih efektif untuk lebih ringan. Jadi kalau pakai itu cukup, 2 juta. 2 juta cukup ya? Iya, gitu kan. Tapi lo nempel sendiri ya? Oke, oke. Ya, untuk efektifitas seperti itu. Kalau secara gambaran umum kan. Bahan bakarnya. Iya. Kalau kita pasang full om gitu kan. Otomatis dipasang dengan peredam yang lain kan lebih berat tuh. Iya. Ini kan jauh lebih ringan nih gitu kan. Misalnya satu mobil contohnya. Biasanya seberat orang dewasa pakai ini ya berkurang jauh. Jauh. Misalkan pakai 30 lembar berarti kan cuma 21 kilo. Iya. Cuma satu copper hand carry aja. Seperti itu. Jadi bagaimana nih? Budget 2 juta masuk dong. Masuk ya kalau ya? Masuk ya. Tapi dia masih pengen nomor SPG depan gitu ya? Kagak. Gak masak. Aneh. Gak boleh ya? Gak boleh. Bukan muhrim ya? Bukan muhrim. Oke. Gak apa-apa juga. Gak apa-apa sih. Gak apa-apa. Jadi SPG nya itu cuma buat bagi browser. Produk knowledge nya sama expert nya dong. Nah, selama di Gias ini. Itu kan. Kita namain. Dari ekonomi sama premium. Dari harga mobil yang. Oh, bisa lihat di sini. Oh, diskon berbekan ya? Fortuner lah. Lengkap semua di sini. Lu mau pakai tipe apa? Mau full apa enggak? Lengkap semua di sini. Dari full, pintu gitu kan. Lantai, bagasi, firewall gitu kan. Oke. Jadi buat teman-teman semua. Kalau misalkan mau pasang no skill. Bisa ke Heroes Custom. Atau mungkin ada beberapa rekomen di mana? Yang bagus. Ya kalau untuk di Gias ini kan. Kita nih bekerja sama dengan 9 dealer dong. Oke. Apa aja tuh? 9 dealer itu di area Jaboditabek. Jadi teman-teman yang wilayahnya Bogor gitu kan. Bekasi, Jakarta, Tangerang. Kita kakur semua area itu. Oh, di link di sini nanti tinggal di arahin ke area di mana? Iya gitu. Tapi enggak menutup kemungkinan nih. Pengalaman kemarin kan sudah 4 hari ini. Ada juga dari luar kota. Surabaya, Sumarang. Tetap kita akan rekomendasikan dealer kita yang berada di sana gitu kan. Oh, jadi rame dong sampai luar kota pada biar. Amin. Seperti itu. Oke. Apalagi kita 3 konduktor ini ya. Iya. Alpik Italia sih diterima lah ya. Influencer kan sekarang. Motomobi kan. Iya. Dan apalagi dengan harga segitu. Lo dapat produk yang lebih. Efektif. Bagus. Seperti itu. Jadi bungkus dong 2 juta. Bungkus kan kok? Bungkus aja. Ntar pasang aja di Heroes Custom. Siap. Oke. Terima kasih sudah diajak ngobrol-ngobrol. Semoga sukses terus buat MySkill. Amin. Amin. Siap om. Terima kasih juga. Mantap nih dengan adanya cara pameran ini. Semoga MySkill makin. Oh pastinya dong. Terkenal. Harapan kita kan. Karena produknya udah bagus harus makin terkenal dong. Harapan kita kita menunjukkan 3 produk terbaru ini om. Kita bisa menjangkau semuanya om gitu kan. Semakin banyak add up pilihan kan. Pilihan masyarakat juga. Betul. Soal pak udara. Ya soal pak udara. Ya. Nah dari ya. Ya. Noeskill number one di Indonesia. Siap. Karena semua line up kita menyediakan kebutuhan ini. Iya. Semua lengkap ya. Iya. Nah seperti itu. Oke. Thank you ya. Thank you. Thank you. Oke lanjut. Kita langsung liat-liat longgi mobil. Karena dari tadi kita juga penasaran sama mobil-mobil line up nya Kia. Sama line up nya Hyundai. Kita liat ke dalam. Kalau tahun lalu tuh kita ngeliat Kia Grand Carnival tuh lagi amaze banget. Tahun ini yang gue lagi pengen liat itu Kia EV9 yang harganya hampir menyentuh 2 miliar John. Ini salah satu SUV. Wuuu. Bentuknya John. Aura futuristiknya langsung keliatan banget di mobil ini. Jadi. Lo ngeliat dari mole. Dari model pelak nya. Ring 21. Ring 21. Gila. Gede banget. Muka depannya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri selalu yang gue cerita mobil Korea. Ini ya. Mempunyai style sendiri ya dibandingkan mobil Jepang ya. Tapi. Balik lagi ketika sudah berbicara tentang model jaman sekarang. Ini salah satu mobil yang menurut gue eye catching di Giest Town ini. Inilah dia Kia EV9 yang mungkin nanti suatu hari bakal kita review di Eurohouse. Jadi memang kita paling suka nge-review mobil itu di kandang sendiri ya om ya. Iya dong. Lebih enak ya. Iya. Oke yuk lanjut. Tapi memang bener om. Kalau lu datang ke pameran mobil itu bingung. Semua mobil itu bawaannya bagus. Cuman yang paling bikin eye catching memang bener gak salah. Ketika lu buka pameran mobil lu sebagai salah satu produsen mobil. Yang harus pertama diutamain itu adalah SPG nya harus cantik. Iya lah. Nah cuman salahnya biasanya di Indonesia itu. Ketika lu bikin pameran mobil nih om. SPG nya itu cuman bagian brosu dan cantik. Mereka tidak punya produk knowledge. Biasanya produk knowledge itu sales nya lagi. Gitu. Ini sekarang ada Audi di sini. Ada Citroon. Ya kan. Ada Toyota. Kita pengen lihat Alphard baru. Let's go. Siisaa. Maas hearts nUSz. Hey siisaa. Terima kasih telah menonton! 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 Joknya mirip, Jon! Paling banyak dilihat nih, Nyok! Dia punya airfan-nya juga bagus! Tapi model joknya hampir sama ya? Sama yang model lama? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini hybridnya sih? Hybrid! Yang sebelahnya nggak lah ya! Yuk! Kita lihat ke Alphatul! Oh, itu tuh Alphatul, Jon! Gila! Keren banget, Jon! Asli! Harganya berapa, Jon? Kira-kira, Jon? 1.6! 1.6! Hybrid Electric Vehicle! Jadi dia mesinnya kurang lebih, Secara kerjanya hampir mirip, Innova Zennig yang hybrid! Jadi, dari segi pelaknya juga dia lebih besar satu inci, Daripada yang model lamanya! Betul! Cuman, bahannya kenapa dia pakai yang SUV ya? Iya ya! SUV plus! Jadinya saya toleh keramean ya? Tapi lu lihat interiornya sini! Ih! Ini rame juga nih, Om! Yang didatangi! Orang pada penasaran! Nih Om! Ada logo Alphat-nya! Oke! Ini padaknya kira-kira bakal murah nggak? Hehehe! Ya udah pasti 20 jutaan lah ini! Cuman, dia udah mangkas sunroof depannya udah nggak ada, Jon! Udah nggak ada? Iya, jadi cuma ada sunroof tengahnya aja! Desain-desainnya tuh, wih, mewah! Nalfoyer gue langsung berasa tua, Jon! Anjir! Sunroofnya kadang kiri gitu, Jon! Kenapa kadang kiri? Apanya? Sunroofnya! Oh iya! Iya! Udah bukan di tengah gitu loh! Iya! Di depan kan kadangnya ada yang gantung ya Alphat-nya? Depan Alphat-nya tengah! Sih kan kiri om, lihat daun! Oh iya! Hatu-hatu lihat om, udah di dalam om! Itu mantep! Keren kiri! Bangunnya juga gede! Keren! Kita lihat desain belakang yuk! Keren! Kita lihat desain belakang yuk! Iya! Keren! Kita lihat desain belakang yuk! Ini lebih menarik tontonannya ya Om! Ini lebih lama dari orang lihat Alphat, Tom! Ini kan? Iya SC! Iya SC! Keren-keren ACPN! Keren! Ada speaker juga di sini! Kita buffer-nya di sini nih! Oh gini-gini! Oke! Jadi sekian dari vlog kita kali ini! Ya! Kita mau lihat-lihat dulu, kita mau enjoy dia! Jadi yang pengen langsung lihat, langsung datang! Mulai langsung datang! Iya! Oke! Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton! Selamat! Selamat! Sisi 그� Rosie Kran, Selamat! 0 3 Keren! ип Terima kasih telah menonton!